Jadi kedua flysheet ini sebetulnya udah oke ya Kita tes di Gunung Raung Dari angin sama air hujan Udah cukup mampu untuk Melindungi kita Dari hujan dan angin Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang EQ TV Kita lagi di Camp 7 Gunung Raung Dan gue pake dua flysheet dari Kilimanjaro Yang warna hijau ini sama yang warna orange ini Sebetulnya beberapa kali gue pake flysheet dari brand Kilimanjaro ini Di Kerinci Shelter 3 Terus di Argo Pro juga Di setiap camp atau di setiap shelter Terus disini sekarang di Raung Di Camp 7 Gue pake brand Kilimanjaro juga Cuman bedanya Ini flysheet terbaru dari mereka Dan ini modelnya itu bukan yang kotak gitu Jadi ini lebih ke heksagonal Ini udah ngebentuk sendiri dari sananya Untuk lekukan-lekukan yang ada di kedua flysheet ini Dan ini gue suka banget dari bentuk yang dibuat lah Biasanya kan kita ngedapetin bentuk-bentuk kayak gini Dari brand-brand Nature Hike yang lumayan mahal harganya Sekarang si Kilimanjaro ngejual harga yang lebih terjangkau Lo cek aja di deskripsi video ini untuk harganya Kita liat dari yang orange dulu Nah ini warnanya tuh lebih ke satu warna aja Karena yang satu lagi tuh ada dua warna di bagian bawahnya Nah ini pake bahan yang tipis Hampir sama dengan flysheet-flysheet sebelumnya Yang pernah gue bawa ke dua gunung sebelumnya Ini bahannya tipis jadi Tidak terlalu gede untuk packingannya Si flysheet ini Dan disini ada dua versi yang bisa lo beli Versi pertama yang bisa lo beli Flysheetnya aja Versi kedua flysheet plus Dapat bonus tali dan pasak Gue beli yang paketan Jadi ini talinya itu pake tali-tali prusik yang ideal Yang mana biasa digunakan di tenda-tenda bagus Dan disini ada bakalnya gitu Cuman agak keras aja pasang bakalnya Agak sedikit pake tenaga Dan disini udah ada kayak semacam karabiner juga Untuk lo gak perlu bingung membuat simpul Untuk mengikat si ujung flysheet ini Jadi gak perlu pake simpul Jadi tinggal dicantol kayak gini aja Jadi lebih enak Dan disini selalu ya Selalu gue pake lagi si tiang dari si flysheet ini Nih jadi tiang ini tuh sebetulnya gue bawa dua paket Jadi bisa cukup untuk dua tenda kayak gini Dan ini pake bahan aluminium dari Kilmanjaro juga Dan ini bisa dipatah-patahin Artinya ketika masuk ke dalam keril itu paling panjangnya segini aja Gak segini banget Ini kan ada empat batang disini Jadi tinggal lo bentuk aja Tergantung kebutuhan lo nantinya Yang pasti gue selalu beli paketan Dari flysheet Kilmanjaro plus si tiangnya juga Nah ini agak beda sedikit nih Untuk yang belakang ini warna hijau ini Ini kayaknya untuk si orca ini lebih gede Dan ini tidak ada tali untuk di bagian tengahnya Nah si flysheet ini yang satu lagi Ini ada tali Ada loop lah Ada loop di bagian tengahnya Jadi bisa lo tarik lagi ke atas Ini sama juga Udah dapet tali prusik plus pasaknya Untuk pasaknya bukan dikasih pasak yang besi atau aluminium Dikasih pasak yang plastik kayak gini Ini untuk pasaknya jadi Agak hati-hati aja untuk masangnya itu takut patah Jadi harus bener-bener pelan-pelan Biar tetap ngegigit ke tanah nantinya Detail penting lagi Di bagian ujung-ujung setiap loopnya Ini pakai bar teks tentunya Dan pakai tali webbing disini Jadi mengurangi resiko jebol Di bagian ujung-ujung loop Atau ujung-ujung flysheet Dan disini ditambahin buckle Untuk nanti ditarik oleh karabiner Yang ada di si tali flysheetnya Si Kilimanjaro ini Pakai detail-detail yang udah mempuny gitu ya Ketika kebanyakan flysheet itu rusak Di bagian ujung loopnya Dia di improve Menggunakan tali webbing kayak gini Dan di bartek kayak gini Jadi kesalahan-kesalahan sebelumnya Mungkin di produk-produk lain juga Dikasih improvement di produk ini Oleh Kilimanjaro Nah ini flysheet yang satu lagi Untuk serinya nanti gue tulis juga Disini bedanya Ada dua warna nih Di bagian bawah sini ada dua warna Bentuknya sih hampir mirip sebetulnya Untuk ukuran heksagonalnya Cuman ini kayaknya lebih pendek Dan lebih lebaran yang itu Untuk si panjangnya juga Dan tadi tambahannya disini ada Loop di bagian tengahnya Itu gak ada loop Dan disini dikasih List-list warna biru Dikasih list-list disini Untuk memperkuat Ujung-ujung si flysheetnya juga Biasanya kan ujung-ujungnya tuh Dijahit doang Ini ditambah lagi Double-an list Begitupun yang orange itu Nah disini kita mau lihat Seal Yang ada di flysheet ini Sealnya tuh Keliatannya sih Disini aja nih Biar kelihatan Nah ini sealnya Ini sealnya Kurang kelihatan Karena emang warna putih Jadi di bagian tengah sini Udah dipasang seal Dari si flysheet ini Ya kebetulan ini udah mulai-mulai grimis Nanti kalau emang Hujannya Agak deras sedikit Nanti kita lihat Kualitas ketahanan air Dari si Kedua flysheet Dari Kilimanjaro ini Yang pasti Kenapa akhirnya gue sikap Si flysheet ini Dari bentuknya sih Biar gak bosan aja Dan gak perlu repot-repot Ngebentuk Untuk si flysheetnya Yaudah beli yang model Heksagonal Kayak gini aja Bisa lo beli flysheetnya doang Bisa lo beli sepaket Flysheet Plus dapet Tali Dan plus dapet pasak juga Atau lo hanya beli Tiangnya aja Jadi mungkin lo udah punya nih Flysheet di rumah Cuman Tiangnya selama ini Masih nyari kayu Atau pake Trekking pool Trekking pool Ini lo bisa beli terpisah Untuk si tiangnya Dari Kilimanjaro Tali 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 Wuhu Gak kuat aneh Ini ya Tumpah Tadi kita udah kehujanan sekitar 20 menitan nih Dan ini masih hujan Ini hujan deras, bukan lagi gerimis Enaknya lo pake fly situ tuh ya Masih bisa nongkrong-nongkrong di depan walaupun kondisi hujan deras Aman? Gak ada yang bocor? Simselnya aman? Ini cuman tetesan-tetesen dari pinggir Jadi fly situ ini aman masih kering di sebelah sini Jadi kedua fly situ ini sebetulnya udah oke ya Kita tes di gunung raung Dari angin sama air hujan Udah cukup mampu untuk Melindungi kita Dari hujan dan angin Oke Kalau lo suka dengan fly situ ini bisa lo sikat aja di Link yang udah gue cantungin di deskripsi video ini Keduanya ada Plus yang paketan dan plus tiangnya juga Lo sikat aja biar saman kayak gue untuk si flashitnya Flashit dari Kilimanjara ini yang terbaru udah kita tes ke gunung raung Tinggal lo sikat aja Thank you banget Kalau lo suka dengan video ini silahkan di like sama di share Kalau lo suka dengan channel ini Silahkan di subscribe aja Thank you banget Thank you 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 Thank you